Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Japan Discasterku bertemu dengan Eka Anas Kembali di episode terbaru Discas Di episode ini kita di support Sama kemekan-kemekan dan makanan-makanan minuman Dari ayam mantra dan drinkin Ini yang punya sama sahabat kita namanya Irfana Muhammad Tapi kalo misalnya mau belinya di Instagram Ayamantra dan drinkin Terima kasih ayamantra dan drinkin Ntar kalo mau ini langsung pesen ya Tapi yang ini ga bisa di pesen sebelah gue Antik nih Eh ini penyambur panik Kemek tuh, iya ga pun? Burr, tunggu dia dikasih gue kakak lu Disokin, ada Pake saudara gue sama dia Lu jatuh kakak gue loh Bena 2 tahun, bena E Ada Abang Buluk Hancik Abang Buluk Pandeman gue dari dulu nih Mau dari jaman-jaman dosa sampe jaman-jaman Sekarang kita mudah-mudahan lurus boleh Ameen, lurus sih Film bikin doang ga apa-apa lah Iya sih Jadi kita disini ngundang Lukman alias Buluks Dari Superglad, Kausa Wedding Room juga Kita dulu barengan Terus proyek lu banyak sih ya Ntar kita ya Ada yang baru juga Glenn and the Vicious Boys Nah tuh, gue mau ngobrolin juga tuh ntar tuh ya Hmm Tapi Mungkin Gue kemarin baru ngecek-ngecek nih Bul Katar belakang segala macem ya Di beberapa channel Gue baru tau lu lahir di Ambon Gedenya di Manado Iya Terus Besar di Jakarta Ya Coba di itu Lekapan gimana Kok lu bisa lahir di Ambon Gedenya di Manado Bokap gue dulu Boleh dibilang kan Bos Jabat lah Bulog Bulog Era order baru Ceyesan sama Bustangil Arifin dulu mentrinya ya kan Jadi Dia tugas tuh Bulog tuh tugas Waktu pertama kali Bokap tuh Kerja di Bulog Tiba-tiba langsung ditugasin Di Ambon Mengepalai Bulog di Ambon Lahirlah gue disitu Oh Lahirlah gue disitu Tujuh Tujuh puluh tiga Terus Terus Sampai Tujuh sembilan Gue di Ambon Tujuh sembilan Tujuh sembilan gue pindah Bokap dipindahin lagi tugas ke Manado Lo gak mau Leng tahun di Ambon Leng tahun di Ambon Ada memori-memori dong ya Maksudnya Ya maksudnya Dikit paling Paling kayak misalkan Ambon kota kan Ambon kota Kayak misalkan pantainya Natshepa Gue masih inget Terus tempat gue tuh namanya Kudamati Oh Gue masih inget Kudamati rada naik atas Kalau Natshepa dibawah Terus Suster yang jaga gue namanya Suster On Masih Masih gue inget Tapi Masih keluarga ya Masih lu kan Masih keluarga sama kakak gue semua Iya Nah cuman pas gue ke Manado Justru gue lebih banyak ingetnya Karena gue lumayan dari mulai Berarti berapa tahun tuh 6 tahun ya Dari umur 6 tahun Ketemu lulus SD Oke Di Manado Jadi di Manado tuh gue nemuin Mungkin Ya Zaman kecil Bahagia deh Ya kan Bisa mainan modeling Nah istilahnya dulu Kayak Gue gak main tuh Kapal kertas dilempar Pakai gini ya Orang kaya Sultan dulu gue kecilnya Udah ada kontrol Udah ada di kontrol Dan dulu beli itu tuh Harus di Hoya Di Jakarta Gak ada di Manado Jadi gue bisa seminggu ke Jakarta Jangan beli mainan doang Kembali ke Manado lagi Gitu Nah Di Manado gue belum main lama Karena dari umur 6 tahun Sampai gue lulus SD lah Asalnya Terus akhirnya Ya Ya itu Gue di Manado Eh di Ambon lahir Gedenya di Manado Sampai akhirnya temen-temen gue Yang di Manado pun sekarang Putra-putra daerah yang udah Sukses di Ini ada yang wali kota Politik Ada yang wali kota Ada yang punya pulau Gak macu nih Nah Amin Terus ini akhirnya Jakarta gue berarti tahun 86 Pindahnya Pindah Jakarta gue tahun 86 Baru tuh masuk tuh SMP gue di UK Waktu itu Yutan kayu Ngomong-ngomongnya Yutan kayu Yutan kayu Anarkinda UK Yutan kayu Dan juga kayu manis Kayu manis Emang kayu manis tuh udah ada Dari tahun 70an Rumah bokap di Jakarta tuh disitu Rumah keluarga gue di Jakarta disitu Kayu manis Nah kakeknya Ada dikirim-kirim Jadi gue akhirnya Ikut semua Kakak-kakak gue juga Pecek tuh CS Kakak gue CS Ini CS bundle dulu Nah jadi Apa namanya Ikut semua Bokap pindah kemana Semua Sekeluarga ngikut Sampe akhirnya kan Makanya Kayak kakak gue tuh Semuanya lulusannya Samratulangi Munado Munado semua Lulusan ini nya Saksianah Hukum Saksianah Hukum Saksianah Hukum Samratulangi Hanya gue sama kakak gue yang di atas gue nih Si Pecek panggilannya Dia lulusannya Jakarta Cuman Pecek tuh SMA nya lulusan Munado Iya 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 Gue lulusannya Jakarta kalo untuk SMP SD doang Munado Udah Itulah yang akhirnya latar belakang gue tuh Ganti-ganti Ganti-ganti Nama Lukman Laksmana Raka Logatama Raka Logatama Raka Logatama Jadi waktu gue di Ambon Itu Waktu gue ngelahirin Gue kan paling bungsu nih Nah 5 Gede 5 5 gue paling bungsu Nah Nyokap gue namanya itu Jadi pas gue ngelahir Bokap gue tuh lagi gak bisa Ada di tempat Harus melaksanakan Rapat kerja logistik yang lebih utama Jadi Raka Logatama Dari kerjaan Dari kerjaan Jadi pas nyokap ngelahirin gue Bokap tuh lagi meeting sama Bustadang Arifin Ini di Bulog Jadi emang lagi Rapat kerja Raker Jadi Raka Logistik tuh Badan urusan logistik soalnya kan Bulog Jadi rapat kerja logistik jadi loga Tamanya utama Sangi gak orang tua jaman dulu namanya ya Dari meeting Dari meeting Gaut sakit-sakitan mulu Iya Gue lahir tuh masuk koran loh di Ambon Gak pernah gue ceritain lagi nih Wih Kok bisa? Bayi dengan berat 4,5 kg Paling berat Bayi saksa di Ambon dulu 4,5 kg Terus pala gue panjang Karena di vakum dulu kan Karena gue gak bisa keluar Jadi pala gue tuh Karena bayi masih Apa namanya? Normal ya Cesar belum awam kali ya Jadi pala gue masih lembek Ditarik pake alat vakum gitu Jadi dia memanjang kayak alien gitu Kayak corn head Malah gue Tapi akhirnya Kata dokternya pasti akan hilang Setelah umur 2-3 bulan Pasti ngempes Bener ngempes Rada tegak dikit sini Udah tuh Akhirnya Ya itu Masuk koran dan segala macem Jadi boleh dibilang Gue sakit-sakitan sampe umur 3 bulan Laksmana doang ke 2 Laksmana Raka Logatama namanya Bahwa dari guru ngaji nyokap di Jakarta Wah mesti diganti nama Eh tambahin Iya Kayaknya Luqman luqmannya Gitu Jangan jadi Luqman Laksmana Raka Logatama Luqman Nabil ya Yoi Masya Luqman Laksmana Raka Logatama Oke Terus Kalau Ke musik deh bul Masuk gue kan Gue sepanjang kenal lu dari awal Ini manusia Boleh gue bilang Darah dagingnya ketulang-tulang nih Musik nih orang Kayak gitu Lu anak sekarang nyakul musik Tokai lu makan tai Kalau dibandingin sama dia orang Hahaha Karena Jatuh bangunnya hidup lo Itu selalu di musik Iya Menunggu kan Maksudnya emang udah Seolah-olah itu udah ngalir dari dalam diri lo lah Itu emang ada keturunan keluarnya sih bol Maksudnya Ada yang bermusing ada keluar dari lo Kalau bermusing gak ada Bokap gue olahragawan Justru gue justru waktu lukas dari SMP ke SMA Karena gue sampe ikut Atlet volley Nyokap Oke lah ada seninya Dia penari Topeng di Cirebon Oh gitu Nyokap tuh penari Topeng di Cirebon Jadi darah seni itu cuma dari nyokap Bokap mah baru-baru seni Mukul gendangnya fales dia masalahnya Gitu Kalau nyokap ada daresnya sih Tapi kalau keluarga gue semua Kalau hanya bisa main gitar mah bisa Kakak lagu gue bisa Cuman yang bener-bener terjun ke musiknya Cuman gue gak ada satu pun Semuanya udah Blok semua KKM semuanya Bokap itu udah blok semua Gua cuma masuk blok 2 bulan Gitu Gitu Sempet ngerasain Sempet ngerasain Tapi yang ngenalin musik tuh lu Awalnya sebenernya kakak gue pada dengerin musik Almarhum kakak gue Yandy Dia yang lebih dengerin Art Chaplin Gitu-gitu Atasnya pece Atasnya pece Di atas Yandy ada Agus kakak gue Nah dia lebih merakyat nih Dursumbang Hari Rusli dengerinnya Iwan Fals Gitu-gitu lah Abar-abar kalau kakak gue yang salah Pece ya kakak gue yang di atas gue pece Sangat e-wave Wah duran-duran Artadilla Wah gitu-gitu deh Gua di Paling kecil Bokap mu Ketanya degung Oke Degung Sunda dan segala macam gitu Jadi tiap hari tuh kamar dulu Semuanya punya sound system Bangkung Bangkung beda-beda bunyinya Wah cerit Nah disitu gue akhirnya Lumayan seneng musik Seneng musik Ngahayal dari awal-awal Ngahayal pakai raket doang Iya Pakai ikat kepala raket Badminton Ngahayal Ngahayal Ngacali ini Wah gitu Konde emak gue gue cobek-cobek gue gondolong Gimana Gitu-gitu Ngahayal Jadi rocker Glamrock pada saat itu kan Sasak-sasak Gitu Udah Pertama kali gue dengerin ya udah Standar lah Zeppelin Gua belum nemu yang kencang-kencang Yang kencang-kencang lah Zeppelin Gitu-gitu terus Glamrock Dan segala macem udah Sampai gue tahun 87 Itu gue ketemu seseorang Namanya Melvintino Oh ini sering gue ceritain nih Anak Cipinang Anak Cipinang Inilah orang yang menurut gue pahlawan gue dalam sejarah gue Berkarir di musik Gak non mainstream nih Iya Dimana ketemu itu gue? Gue ketemu itu Gue lagi makan es campur Agus Di dalam Cipinang ini gak? Mesti inget namanya Iya Jadi tutup-tutup yang ngejual itu Itu bakmi momo namanya campur Agus itu 11 bahan Gua makan disitu Kebetulan ada teman SMP gue yang tinggal disitu Dan gue sering makan disitu enak Tiba-tiba gue liat di pojokan tembok Nge-L gitu Sepp Ngapain Glamrock Tengkorak Zorla De-exploited Terus 7 second Ngapain Gua sempet ngeliat tuh Rumah gue kan di Duran Sawit gitu Iya itu kan kalo mau ngeliat tembus di PWI Ngapain sih ini Glamrock Tengkorak Ternyata gue selalu ngeliat grafiti kan Kayak ngeliat grafiti Ternyata grafiti-grafiti Terus ada rem skateboard Terus segala macem Karena kalo dari jalan Apa namanya Cipunang utama kalo masuk Mau ke Tembus Ke Kalimalang ya Kalimalang Masuk Cimenang Indah Itu tembok Paling ujung Tanah kosong kan Itu tuh Exploited Zorla Apaan ya Jadi kita ngeliat yang sama tuh Di tahun 87 Gua tau itu Gua 89 masih ngeliat tuh Di apaan itu Tiba-tiba sore-sore Gua lagi makan Dateng lah Nih mereka ada 5-6 orang Pada main skate Salah satu itu adalah Alfredo Drummernya Suckerhead pertama kali Alfredo Nah Maen tuh Terus bajunya Wih Canggih banget Gua ga tau Baju pada saat itu Vision streetwear Terus pada Make kaos zorlak Terus ada yang pake kaos band Gua ngerti Wah gitu Udah Gua main skate Waktu jaman di Manado Tapi skate Gramedia Oh yeah Bukan skate Hoya Hoya Bukan Gramedia dulu Skate yang gembel Dari situ gua Lupa main Ngobrol 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 Udah Kenal lah gua pertama kali sama si Melvin Tino Dari situ Akhirnya gua bener-bener tau yang namanya band-band yang ga ga jelas Pertama kali gua dikasih Exploited Itu lu ada lagi main samperin lu minta kenalan Iya gua kenalan Gak pake Nah ini Gua bisa main kan gitu Tapi gua ngeliat mereka Oh sih ini namanya apa nih Putak lu tuh Gua cuma bisa jalan Ngekak-ngekok Ngekak itu doang kan Dari situ belajar-belajar Akhirnya kenalan Mereka welcome juga Kebetulan ya kan Udah ga sih ini Terus tiba-tiba Lu dengerin musik Metal Apaan tuh Gua ngerti Wah lu mesti dengerin ini gini Bahkan Exploited dulu Masih dibilang metal awalnya Iya 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 Gak kan Nih tentunya nih Exploited Tapi si Dino ga salah Itu punk tuh Oke Jadi gua nerima Kaset zaman dulu tuh Dari Exploited Ketemu Spultura Ketemu Na Poundet Ketemu yang kakak jelas Namanya Dari dia semua tuh Pinjem penyelangan Pinjem ya kan Double deck biasa Rekam, fotocopy segala mana Udah dikasih tau Dia keluar negeri balik Kasih tau lagi Akhirnya gua belajar banyak dari dia Tentang sih musik-musik Sampai diajak ke pitpap Oh Sampai diajak ke pitpap Loh nongkrong Kalo malam minggu Kita ada tempat nama pitpap ANC Episode kemarin kita nguruh Nama Nandian tuh Berapa waktu lalu Jadi gua tahun itu ke pitpap Di saat Masih SMP kelas 3 Masuk ke sana Gondrong-gondrong Wah ancerin Ada Rock, Soccerhead Panaw, Rotor Rotor lu ga ada? Masih Soccerhead Oh iya iya Tapi masih si itu ya Masih Irvan sendiri Vokalisnya Nongkrong sana gua bahkan Creator Semuanya cover ya Ada yang ngadeng gue sendiri Ada yang masih cover semua Dari situ tuh gua kenal Wah nama segala macem Udah dari situ gua Mau ga mau akhirnya musik yang gua dapet kayak gitu Hmm Gitu Ketemu lah gua dengan sosok orang yang lagi banting piring nasi goreng di pitpap Makin makan Prang Kau orang prang Sama piringnya berapa ya? Anjir Jauh Beri antiseptik Anjir Gua sih kita gundang Harus tuh kita kerja berdua ngobrol sama dia tuh Gua dulu di depannya makan nasi goreng udah habis dilempar Prang Piringnya berapa ya? Anjir Anjir Bagu cabrik bajunya Sid Vicious was Innocence Anjir Anjir Sabri dulu udah kenalan ngobrol Dia gak suka Eh minggu depan gua main di KJ nih Beri dulu The Gas Lake The Gas Lake Wah dia dateng lagi udah jauh rambutnya kayak Cliff Burton segini tanggung Gondrong nanggung Bajunya Chromex Wah Acit Anjir Anjir Wah ini gitaris gua yang mau kenalan lah situ Dia udah punya band Belum antiseptik namanya Dickhead Oh iya Dia main Dickhead main-main nih di IKJ Ya udah main lah Dickhead di IKJ Nah disitulah gua pertama kali ngeliat si Septic Manggung dengan formasi pertamanya mereka Cover ANQA, Black Flag dan segala macem Masih pro-suffer tuh Ya Di saat di speedpup itu Isinya metal semua yang cover Hanya parau saat itu yang cover bowling ball sama Jetson ANQA Septic nih lebih Wah ini lebih gue nih Wah jadi gua kayak jadi hard fansnya si Septic dulu Septic main dimana gua ada Misal napan dan napan-napan Sampai akhirnya bener-bener basisnya si Chodot keluar Dia butuh basis, gua jadi yang main Ya udah Jadilah basis gua di Septic tuh disitu Udah nama juga berarti gabung ya Iya Dari formasi kedua gua Oh Jadi pertama tuh Eric Chodot Acit Berry Chodot keluar masuk gua Jadi Eric gua Acit Berry Eric keluar masuk Robin Oh Robin Noxa Tadal Jadi akhirnya formasi yang terakhir sampai bikin si Flower of Romance gue Berarti gue Beri Robin Acit Lo formasi Lo formasi Sampai Sampai Kita gabung bubar Septic Sebelum 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 Jadi lu bubar tuh ya Iya Gara-gara gue parah soalnya Berhenti lah maksudnya Iya gak bubar gue Jadi Septic waktu itu sempat ada beberapa personal yang memang terkena jalur hitam kan Pakau 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 Mampung di gula balu Ya kan Bareng fighting mo Gue ngikut Alat ketinggalan Waduh Kunci mobil di dalem Ini bisa gue ceritain nih Berangkat dari Bandung Eh dari Jakarta jam berapa ya? Pagi Pagi jam 6 Jam 6 Dulu belum ada Cipularan ya Belum Cipularan Puncak semua 4 jam lah ya Gue ngikut sama dia nih Wedding Room Manggung juga kan Iya Ini kan pagi-pagi Nyampe Bandung jam 9 pagi ya Hal yang pertama dicari di Bandung apa tuh gak? Vodka Dan 9 pagi nyari Vodka dimana tuh Aduh Gila tuh ya si Barry Jadi aku mesti nemu bol Mesti nemu Caput dimana dulu nih Udah gitu sampe sana Udah kelewat mabal Yaudah akhirnya gue lama-kelamaan Wah gue kalo di Septic mulu Kagak maju nih Kayaknya gue mikir gitu kan Kapal saat itu Tapi Anak-anak si Barry dan Ancit masih kayak yang Wah Pangrok emang sejati lah Buat gue mereka darah daging pangrok tuh ada di Septic Septic Buat gue tuh Emang tuh real pangrok Buat gue Ancit Benini tuh gila Nah gue gak kesitu dan gue kayaknya lebih Lebih prefer buat itu ketika Waiting room ada Gue menawarkan gini sama dia nih Lu butuh vokalis tambahan gak? Yaudah ayo Yaudah ayo MGKW Jadi akhirnya gabung lah gue dengan waiting room Akhirnya jadi dua vokalis Gitu Septic tuh gue jalanin tuh Tapi kayak udah mulai males-males gue Karena Nongkrong sama mahrum Ancit Wah gila itu Kagak ada sadarnya tuh Emang real pangrok banget habis udah Iya Baru ketemu Tato si featuresnya berjadi tuh ya Masih pakaian bedak Pokoknya Pembelajaran gue di hidup pangrok tuh Amah anti-septic tuh gak ada Gak ada Gak ada habisnya Justru gue Apa boleh dibilang Sangat bersyukur tuh Bisa gabung sama Septic tuh Gak bisa kayak gini gue Gak bisa ngerti pangrok dan segala macem Selain dari Melvin Tino yang memberikan si CD-CD Ah ya kaset Berry juga yang ngasih tau Ininya Ngeliat attitude seorang Berry di atas panggung tuh Ah ini Orang terpangrok yang gue kenal Buat gue gitu Udah Tapi gue Gue mau nanya nih Maksudnya Lu kan kalau diliat kakak lu kan Semuanya Akademis lah ya Sampai sekarang juga Maksudnya Gak ada yang kejar rumah sih Cuma lu doang nih Melancang sendiri Bahkan lu juga Gue inget Yang sering gue Udah kayak mantran yang lu ngomongin Lu Kalo kita meeting Mbak Tingurun dulu Gue emang udah dulu Dari kerja pengen jadi rockstar Lu bilang gitu Dari dulu menjanggong Pakai sapu Gue udah gaya-gaya Dia bilang gitu Emang nih gue pengen Emang tidur gue jadi Hidup di musik Gitu kan Itu Apa yang ngedorong lu itu tuh Terus Momennya kapan tuh Gue pas punya studio Awalnya Oh iya iya Cekal Deringin Nih punyanya Hahaha Ini yang Light tea Light tea Oh JTC Maksudnya dia bikin ini ya Bikin rasa Rasa monster Alpukat Hahahaha Ini pan Aduh Nah Di tangan-tangan Cekal 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 Nah Awalnya Pas gue punya studio Jadi memang gue waktu itu Pengen punya studio kan Ehm Dari tadi gue bilang Gue sempet Disuruh masuk vlog Tapi ternyata gue gak Mau dan segala macem Akhirnya gue pengen punya studio Sampai gue kabur dari rumah itu Jual mobil emak gue Lalu Ini kan Demi pengen punya studio Akhirnya lah dibikinin studio gue Sudahnya studio rental Tadi awalnya Sudah studio rental Dari situ Gue punya band Punya temen sahabat gue Almarhum Kucai Reza Reza Canda Kulak Yang Bareng sama gue mulu dari dulu Jadi sama dia tuh Cover-cover Joy Division Canda Kulak Division Nile Boy Nama dia awal-awalnya Cuman kayak gitu-gitu doang ngebandnya Gak serius Awalnya sih gue gara-gara nonton Nonton Konser apa ya pokoknya Konser 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 Band-band luar Zaman apa tuh VAS Bahwa kakak gue punya Gue nontonnya apaan nih Europe Wah kayaknya enak banget nih Nuh Lampunya kayak gini Wah gila Gue kayak ngayal gitu Kalo lagi konser kayak gini Sampai akhirnya Ngayal gue berubah menjadi Ngayal Jadi Punk rocker Kayak gitu Wah Seri kan gue main sama si Sampai Dari Nervin Dari mengayal-mengayal itu Kayak gue punya pikiran Kenapa gue kagak Jadi nih nih hayalan gue Ya kan Gitu akhirnya Mau gak mau jadi dari situ Tapi apa sih appeal-nya Maksudnya lu kayak Dantara-dane Musiknya Bagaimana tuh yang lu lihat Yang pertama Yang pasti cewek-cewek Yang gue yang cewek Oceh ini Rockstar-rockstar Ya pada saat itu Kita cuma dapet informasi Samantha Fox Pacaran sama ini Iya kan Heather Lockler Sama Richie Sambora Eh Tomili dulu Tomili dulu Iya Heather Lockler sama Richie Sambora Terus si ini sama si ini Oceh model-model gini Ditambah pada saat itu Ehm Gue sampe bikin Glenn and Devisious Boys Jadi salah satunya Si Glenn Vokalisnya Glenn temen gue ini Yang di era muda Dia kan tim-tim ganteng Dengan geng-geng gondrong Metal Elite kan Pacarnya Glenn tuh Cornelia Agatha dulu Hmm Gondrong tuan tadi Glenn tuh Iya Gondrong Sunshield Iya 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 Glenn pacarnya Cornelia Agatha Ehm Ehm Dayan Pacaran sama Sofia Lajubba Hmm Dulu kan Si Almarhum Jody Masih pacaran sama Ayu Asari Kayak ngelap geng-geng mereka Gila cewek-ceweknya Itu di Pit Pop tuh ya Yoi di Pit Pop Nah gue gimana nih Wah ini Kayak Masih gue baru tulus banget nih Gila-gila Pas itu gue Gue harus bisa nih Kayak gitu Akhirnya udah Jadi Rockstar Gue udah jadi Rockstar Jangan cuma hayalan doang Gak mikirnya gitu Gitu Jadilah gue coba Yuk Ke band Ampe ngetop Mikirnya gitu Pikirnya dulu cuma dengan band Ampe ngetop Gak mikirin duitnya Gitu Prodo amat deh Duit kagak dapet Gua ngetop Jangan muda ya Gua pengen ngetop Gitu-gitu Jadi Ehm Cara itu Momen-momen itu Tapi berhasil dikit-dikit Dapet pacar Dapet cewe model Tambahkan gue kan Hahaha Jangan lu Gua gini-gini mau deh Mamanya disebut kan Inisial aja El Aaaaah Gua dulu inget deh Gua pertama kenal bu ya Pertama kenal Terus Gua nganterin lu Pacaran nih Gimana sih nganterin cewek lu Kita sepeda bolded cuy Iya bener Pokoknya Nganterin Cewek lu ke rumahnya Terus udah gitu Abis nonton Ini kayaknya berantem deh di jalan nih Gua tau dengan Gua depan sama cewek gue Wah beneran Niem-niem aja gue Sampai rumah Nganterin ceweknya Kedepan rumahnya Gua Nganterin ke dalem kan Terus Wah Bagaimana ke dalem Gua tau keluar Begitu nyaman pager Pager tendang sama diri Nentot Duh Bu Kenapa lu boleh bertanya Jalan-jalan deh Gitu Di mobil gua stelin Smashing pumpkin Lagu Lenslite Gitu Gua jalan Kok dimain lah Pas gua liat dari ispion Lagi mewek Gelipan itu Kena debu Kena debu Kena debu Kena debu Kena debu Gua Gua Awal-awal kena tuh boleh Gua tau Anak nih Maksudnya Apa Emosinya Bukan apa ya Explorasi pula Kena debu Kena model itu Kan Bisa sama model Engis kita Susah lagi dapetnya Finalis lagi Jalan-jalan Jarang-jarang lu Pang rocker Dapet model lu Tapi itu Ya akhirnya dari kayak gitu lah Gua kayak 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 akhirnya Wah gua lebih percaya diri Ketika lu Lu punya band Kayaknya kayak gitu Padahal ini Wah gua punya band Jadi berani mah cewek Padahal kan belum tentu mau tuh ceweknya Kita tuh Pasti mau waiting lu udah Kalo menurut gua Langkah pertama lah Gua segit banyak juga Kalo gua diajarin sama om gua dulu Ada om Denny yang ngajarin gua Ya maksudnya Ngenali bukan dulu deh gitu Ujil kayak gitu juga sih Motivasi utama Cewek emang Cewek Gua sih gak ngebohong Maksud gua Unet Wah anjing Berkejager ya Bersama kayak gitu juga Iya Awal-awal emang dari situ Apalagi di tongkrongan gua Yang real gua nongkrong di pitpap Mereka begitu semua Waduh gila Lu lihat Sofella coba muda tuh Yang udah tuanya cakep Ini kan Udah punya Cecilia aja cakep Gimana dulu waktu mudanya kan Waduh gila Cornelia Agatha lagi Cantik-cantiknya sebelum main sidul kan Ulatin Wah gak edan-edan Sampe akhirnya gua Ah gua mesti bisa nih Gini-gini Udah setelah gua ini Wah Ada kelas gua Ada yang masuk majalah nih Wah cakep Eh Gua samperin Eh kamu yang ini bukan Kabur Kurang-kurang lagi Gara-gara masih moha Masih Jabrik-jabrik dulu Masih spike-spike Wah besoknya gua Cepak Ini dulu bilangnya Cepak Speed Kiano Rip Oh iya Cepak Speed Petang rambutnya di Sundanggiri dulu di Romangu Aman Barber namanya Aman Cepak Speed Cepak Speed Udah Cepak Lokis Cepak Cepak Jadi pas ketemu kedua Udah gak kabur Ketemu pertama kabur Udah Udah dari situ ya udah Emang itu jadi-jadi pemilu Gua harus jadi Rockstar tuh Emang dari situ Dari ngeliat Nah gitu-gitu Terus Gua kan dulu Punya studio tapi gak semua alat gua bisa Iya Jadi paling drum dikit-dikit doang Gitar dikit-dikit doang Karena memang lebih fokus ke Vokal dulu di waiting room Sampe main bass gitu-gitu doang Nah dari situ Gua mulai lagi Lebih serius lagi Ketika gua ngeliat anak-anak Bandung Pada main kerumahan Setiap kali Kita ada acara di poster Pasti yang nginep di rumah gua kan Pupen Coil Jadi Basecamp rumah gua Rumah gua tuh pasti dipakai untuk Anak-anak Coil Anak-anak Pupen Anak Full of Faith Kalo main gua ke Jakarta Pasti nginepnya di rumah gua Ngeliat tubuh dari mereka tuh Gua gak kruk Buat apaan nih Lebih serius lagi ya Soncak Buat apaan nih Itu buru-buru Di atas panggung masih Toning Dia udah bawa kru segala macem Gila Terus gua nonton Gua ngobrol sama Robin sama Ariano Wah ini buat ini buat ini Terus mereka soundcheck Soundcheck tuh Kick drum dulu Oh gini oke Dari situ gua mulai ngerti Tambah lagi gua diajak sama Melly Guslow Jadi crewnya dulu awal-awal Hadapan dengan cinta tuh Hadapan dengan cinta Jadi gua ngikut Kan gua ngikut satu lagu Setengah lagu gak satu lagu Setengah lagu featuring sama gua Ngerap doang Dari situ gua ngeliat tambah edan lagi nih Ini kan versi Versi undergroundnya lah Si Pupen Gua liat yang versi Major label tuh Organsir lagi Lebih gila lagi Dari situ gua tambah belajar tuh Lebih tambah edan lagi ketika Akhirnya disitu gua Dalam tanda kutip Mengenal duit Disini kan gua tidak mengenal duit nih Mengenal pertemanan Mengenal idealisme Disini gua mengenal Dua anjing duit makannya cepet cuy sehari Gua lucu itu Gua cepet Sekali manggung Pagi rata gua Duit makannya doang Cepet dulu Melly Guslow Tour 27 kota 45 hari Duit makan doangnya 4 juta setengah Ini gila banget Pada saat itu Ya kan Terus dibayaran sekian Ini sekian Wah enak banget nih Kalau band-band profesional gini ya Dari situ akhirnya gua mulai 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 Mencoba Ah gua bisa kali ya Bisa kayak mereka gitu Dalam arti Tapi kayak Untuk mainstream banget Gak mungkin cuman Band gua bisa dibawa se-level itu Betul Tapi gua kalau gua lihat deh Maksud gua Se Apa namanya ya Se Organisir apapun Band yang lu tempat-tempatin Yang jadi daya tarik adalah Aksil lu Maksud gua Maksud gua Pada saat lu gabung ke wedding room pun Yang kita manggung di NG Itu baru panggung Pertama Iya pertama Kerasa banget Yang Begitu Lu kan cuma ikut satu lagu doang Lagu yang lain Tadi cuma gua sendiri Waiting room doang Gak tau gue Eh gua ikut panggung nyanyi dong Gak apa lu terdua Ayu deh gitu Itu langsung Zip Berubah Chaotic Langsung Dynamic langsung berubah Ada lu Dan Instantly Di momen itu juga Anak-anak pada Eh kita ajak gabung nih anaknya Gitu On the spot Jadi anak-anak bang gua pada Ini mesti ajak gabung dengan anaknya Ayo deh bulu gitu Akhirnya bulu gabung Dan Yang jadi ini aksi lu Tapi dari situ particular Aksi nih bulu yang gua tanya adalah Aksi bugi lu Ayo Itu Itu gua kaget sih Kalau manggung Tepuk tokan makin meriah Makin melorot Makin melorot Sampai di ujung acara Gua lihat ringetan Mablas Semuanya Blar Itu 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 Gak bakalan abu sih bulu Maksud gua juga ntar Kita masukin ke Area ini nih Kalau gua lihat nih anak Ini orang nih Seks maniak juga Exhibitionis Aku dari bugil dulu deh Iya Kalau bugil sebenernya Sebelum di atas panggung Gua juga dirumah Kalau sukanya ini suka Wow lari-lari Kamu disebutnya kewar Masih pece Dari gua kecil tuh Gua suka lari bugil-bugil Keluar jalan Kalau mau suruh mandi Gua kabur Keluar jalan Gitu-gitu Dari kecilnya udah bandelnya gitu Di rumahnya Di panggungnya kewaran sama abang Gua bilang Cek di panggungnya kewaran Itu biji pelaranya kewaran kewaran Gitu-gitu Jadi gua kalau dari kecil mau mandi Kabur Telanjang ke jalan raya Wow Gitu-gitu segala macem Terus Sampai akhirnya Lagi era-era musik Lo dapet informasi dong Kalau misalkan Gigi Ellen bugil Tommy Lee Ya Tommy Lee bugil Jello Biafra bugil Siapa peripheral sih Eh peripheral Bugil Wah Oke juga kali gua bugil di atas panggung ya Dari kayak gitu Tambah Udah dari kecilnya gua seneng begitu Ekshibitionist Itu kecilnya Pas gedenya Dapet informasi Wah Vokalis-vokalis ini pada bugil Bikin sensasi ya gua Bugil lah gua ada di situ Gitu Gua ngajak cewe gua yang pertama yang L juga Oh iya betul L ketemu L Terus Manggung Pertama kali ngeliat lu bugil Tung Shock bul Trauma Sampai 2 minggu gua ga bisa emang sama dia Hahaha Gua bilang kenapa lu Aku keinget-keinget itunya bulung Ketanya Tapi ga mas Tapi memang akhirnya Itu bertahan cuma sebentar doang sih Gua juga akhirnya berhenti Apaan lu Ya akhirnya Yang akhirnya larang-larang kan kira-kira punya pacar juga Enggak Pas bugil-bugil itu Amal juga kan gua kasusnya Enggul di acara bulungan Sudut Ngambek deh Langsung ngomong Kok pake bugil-bugil gitu Akhirnya ini kan gua janji deh ga bugil lagi Akhirnya lama tuh ga bugil kan Putus Bugil lagi Gitu Karena punya pacar ga bugil lagi Sama si Endel Yang berbutan metabak Hahaha Gak bugil disitu Gak bugil disitu Jaga Putus bugil lagi Hahaha Tapi kalian kalo di luar kota juga Eh ini lu Dulu ga ada handphone Ga ada handphone Itu aman Kalo kita mau ke luar kota mah Ga ada sosial media ga ada apaan Bodoh Kalo makin rusuh penonton nih Bugil nih Hahaha Udah dijamin Nah terus nih Kalo Masalah boke-bokepan nih Hahaha Dulu gue Rante-innya kita Ya Lu gue Vano Lu kan manajer kita ya Lu udah alih-alih sekarang ga dulu juga Bandar boke Lesser disk coy Bukan PCD lagi Lesser disk Tuker-tukeran Ini tuh Gitu Gue juga ngeliat buruk nih sebenernya Kalo bisa dibilang Sexual being Enzy Dulu ya kalo ginongkrong nih ya Tau tau lagi nonton bokep nih Begini Tau tau di sebelah pundak lo ada tool gitu Nongkrong disini gitu Anjig lo boke Hahaha Jadi lebih baik Cuali gitu depan muka lo Hahaha Hahaha Kalo engga Kalo lagi duduk Tau tau kita ditegerk Terus Habis istilah dulu Custek-custek Ngecus-katek Custek-custek lo digetuin Gituin apa Hahaha Hahaha Gue gak yakin gue baru cerita nih Gituin Gak bener ini Gak bener dia doang gak yang tau Gak Gak bener anak juga semua digetuin Iya 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 Gak bener sih gue gemes sebenernya Kayak orang depes gitu Gue pernah ngebangunin OJBIC Managernya Superglade Eh Roadman yang Superglade Yang awal-awal Baru gimana ya Bangunin pake peler tuh ya Mat Tuk-tuk-tuk Pagiman Hah Kontol Hahaha Hahaha Gondok-gondok Gondok gitu Hobi banget dulu ya Jadi kalo mau ke Bandung manggung Kita ngundir rumah lo dulu ya Iya Rumah lo Ada yang korban pagi-pagi Tampar-tampar ke peler lo Wih bangun plat Plat Pipinya Ada Tapi sampe di Superglade tuh masih suka jail gue kayak gitu-gitu Kayak Apa namanya Bagi bokep gue ya Gemes Gemes sebenernya Kayak gitu Kayak gue suka mengang TKN-nya tuh Hahaha Kalo bokep Ya apa ya Ya dulu juga tuk-tukeran tuh ya Iya Vivid Vivid Udah pasti Vivid pasti isinya Idola apa dulu? Aisling Gill Engga kalo gue ini dulu Siapa ya Chasey Lane Iya Chasey Lane Tuh Gue sama Adebra sama tuh Iya Chasey Lane ini dulu Gitu terus Kadang tersebut seputaran lo Bokep kita cuma dapet Vivid doang dulu Belum ada Wicked Belum ada Stasi dan segala macem Iya Baru ada Vivid Itu pun dapetnya original lo VCD ya Iya Bukan palsu jadi dengan cover yang bener Iya Jadi original gimana sih lu belinya tuh Kita dapetnya ya Oh tak Pokoknya kalo dapet barang baru Nonton barang-barang 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 Di kamar lo sih Makanya kalo gila-gila Di sebelah lo ada player lagi begini Dulu tuh kamar gue sampe Anak-anak Bandung itu Zaman Aryan masih alim ya Gitu cerita Aryan ngambek lagi Masih merdi Iya Untuk bokep Set si Ale full of hate Untuk bokep Set nonton Aryan sulat di sebelah Hah? Aryan sulat? Zaman itu Gua doang yang tau itu Makanya gua tuh mau interview dia Kaga mau mau takut dibahas itu Azii Gitu ini poster depan gua slayer Undisputed attitude Wah Ciblatnya slayer Sini bokep Maku Maku Pas tuh dengan judulnya Undisputed attitude Tidak tergoyakan Tidak tergoyakan Makanya Yaudah emang Kayak bilang kata dia Boleh dibilang apa ya Jail gua jail sebenernya Basisnya Tadi sempet gua bolongin Kantong gua dulu Gua ngacengin Gua taro sini Lu mulai gua pian baru gak? Gitu Kantong Anjir Bagaimana Alhamdulillah Gitu Gitu Yang gua dicari ga ada habis dulu ya Sihanasing Dulu juga Gua inget mau check-in nih Ama sihancing Anjirci Gua gak ada duitnya gak ya Katanya Dulu mobilnya kijang kotak dulu ya Kijang super Buana biru NAVY Ya gak ya 2392 Li, masih ingat tuh pelan-pelan gue mau mau check in, Fung katanya, gue Afung, lu orang yang nge-manggil Afung dia pertama cuma ga ada duit atau gimana ya, terus ngademinya menjem, besoknya gue ketemu lagi minggunya gimana Bul, jadi dong, dapet duit tuh, kaga, gimana ya, lu ngertain mobil gue tau, pas gue buka springbed coy di dalam mobilnya sampe ke Bandung itu mobil kita begitu, ditaut springbed anjing Joknya itu tengah gue buang, eh kan gue copot sampe belakang kicang panjang tuh berarti kan Sampai gue masukin Bandung, nama dia juga ini bandelnya nih Bandung Akalnya panjang Tapi ini Bo, emang kalo gue liat wanita tuh memiliki peran penting dalam hidup lo ya Lumayan Apa itu pengaruh dari ibu lo ga? Karena menurut gue kalo walaupun gue ga kenal banyak keluarga lo ya Masih gue kenal kakak-kakak lo gitu Tapi kayaknya peran ibu cukup kedominan di hidup lo ya Banget Karena yang ngebiayain album Wedding Room nih, ibunya beliau Iya Yang menyetujui gue bikin studio juga akhirnya emak gue Jadi awal kan bokap ga mau lo tetep kudu atlet Tapi, apa, keluarga lo bisa dibilang keluarga, lo Sunda kan maksudnya? Sunda Ibu Cirebon Cirebon Inggar Jati, Kuningan Sunda lah ya Kalau householdnya atau rumah tangga orang Sunda itu biasanya ibu megang peranan utama tuh Walaupun tetep, tetep dominan Tapi yang lebih ngontrol tuh Keuangan, keluarga tuh ibu ya Lu gitu juga keluarga lo Banget Jadi nyokap gue yang support awalnya walaupun Walaupun gue bandel, ga boleh ini sama bokap Akhirnya dia-in gara-gara nyokap Sampai si album Sampai si album Ini? Wedding Room Wedding Room yang self title Wedding Room ini Mau nge-release album Butuh rekaman 7 juta kita inget pada saat itu Lu padahal di kreditor dia Eh? Yang di-release gak terun sama ibu lo Gak-gak-gak Gitu Hadija Alkubrata gue tadi Iya-iya Nah udah akhirnya Jokap bantuin buat release Karena dia yakin Kalo kamu memang mau Mau apa namanya Mau Serius Di bidang ini Ya di support sama mama gitu Hmm Tapi yang bener Yang pentingnya Anak benak ulang mabokan gitu Hahaha Ulang nganja Gitu-gitu Wala santai Wala Lu emang Apa ya Dulu emang bawaannya gak ke situ ya Gak ke situ Gue tuh gak Banyak orang gak percaya Ini sebenernya Hmm Kalo gue pemabok kagak coy Asli Gue bukan pemabok yang Minum tiap hari Enggak Gak-beda sama abang lo Iya Abang gue mah Wuhh zaman dulu mah Setoples Gak-geleng Ulek daun Iya Abang gue mbobarle tiap hari tuh Gue pernah nge-geleng sama dia pertama kali nih Panik gitu Wuduh-uduh gue kenapa nih Gue kenapa nih Gitu gak panik Jadi gue kagak ke drugs gue Drugs alkohol justru gue gak Gak terlalu Gak terlalu into it Lebih ke Itu tadi Ke Ke sex Nah Jadi akhirnya udah Nyokap Support Gue serius 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 Sampai Sampai terakhir Terakhir album Di saat album Setelah Boya Ska keluar Album ke propaganda Pas berubah personil Walaupun ada nyokapnya Giok yang lebih support di album itu Tapi nyokap tetap terus tuh Gitu Sampai bikin Superglade terakhir masih di support Difasilitasin ya Bikin Superglade masih di support Jadi pas bikin Superglade sama Cuman pada saat itu nyokap udah gak terlalu Sehebat dulu lah finansialnya Tapi gue izin tuh pas bikin album Superglade Mah mobil mau gue jual Mau di gade sih ntar di tebus buat Mau ngerilis album Yaudah gue gade lah tuh Mercy gue sama Emil Naif Oh gitu loh Yang hijau Gue gade sama Emil Naif 8 juta tuh Mercy rilis lah tuh Superglade pertama Gade niatnya Gak gue jual Mercy tua Gak Tapi nombong lagi gak? Kaga Hampir sekarang Emil masih ada gak mobil 8 juta 8 juta Mati sih Gakam keadaan mati Masih pacaran namanya yang N gue tuh Yang N dipondok Indah Yang dancer juga Oh Eh bekas mantan istri bukan? Bukan Mercy pacaran sama itu Itu mobil kan sempet mati Yang mana tambah Bukan N kedua Ada room-roomnya juga Oh Itu Oke oke Nah itu Mati dibenerin sama dia Nyala Sudah akhirnya gue Gue jual lah Eh gue gadein ke Emil Gitu Dalam kadang Olinya rada bocoran segala macem Wah ini gimana makanya Lih nanti tolongin lah Mungkin band gue rilis Jadi tanpa ada Emil Naif Kagak rilis Superglade tuh Yang album mana laki-laki? Pertama Iya laki-laki Ini album Ini album Ini album Kasih sama Emil Rilis album Eh jadi MTV eksklusif Udah lupa dah tuh mobil di ganti Sampai naif nge-top nge-top Mobil lu gimana nih? Udah serah lu dah Emil Bakar-bakar Masa pusing Ini kalo Dijajarin cewek-cewek lu Di bulan Itu Aduh buluk deh emang udah Maksudnya Eee Komuk boleh pas-pasan ya Hahaha Tapi kalo rojeki Uang sama cewek Lu ngilmu bagaimana sih lo? Hahaha Hahaha Dulu anak-anak Ada anak-anak pada curi Ini curi dong ngilmu nih anak-anaknya Kece-kece semua ceweknya Hahaha Terusnya Apa ya Yang sama-tabat tuh cewek Jadi Dia vokalisipesto air nih Dulu Abang namanya Balapan mah dia nge-jajah cewek Nih Hahaha Bahasari mbak Hahaha Hahaha Balapan-balapan Gua duanya soalnya kan nih Enggak Yang curhat sama gua Itu curhat sama gua juga pusing Nih Sampai yang punya ayah mantra Gua curhat Sampai kagak latihan Bayar seumur hidup Hahaha Gua bilang pan Kalo sampe di jadian sama gua Pan Lu latihan disini gak perlu bayar Gua punya studio kan dulu Pokoknya kalo anak-anak wedding rumah latihan Lu gak usah patungan Gua ngantang gua Bener eh Gua maco blami nih Udah Nah itu yang punya ayam ini Hahaha Jadilah itu Jadi si Si Yaudah memang dimilih gue Gitu Baik apa ya kan Hehehe 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 Nebul Tapi Lu tuh kalo gua denger kan Maksudnya kayak gitu Kalo kita Apa ya Pelajarin tadi Gitu kan Lu jatuh bangun Sampai kayak jual ini Apapun Lu Lu Apa namanya Lu Lakuin demi Demi musik lah gitu ya Hmm Apa sih sih yang belum Belum pernah lu Apa namanya Yang belum pernah lu ceritain Maksudnya untuk demi bermusik itu Yang apa yang lu korbanin gitu Uh gua Emang Gua sistemnya gini Kalo gua punya sifat Kalo misalkan gua niat Gua dan gua yakin sama Sama kerjaan gua Misalkan band ini Kayak gua Barusan kemarin aja Baru terjadi Ketika kau usah mau rilis album Gua yakin album ini Pasti bisa jalan nih Kau usah lebih bagus Dari album sebelumnya Karena Didengerin ke temen-temen musisi Pada bilang wah keren Wah keren Dan gua yakin materinya bagus Mau bikin videoclip Ngeda duit Sama sekolah lagi gitar Hah maksudnya Gua sekolahin lagi gitar gua Gadein lagi Mari syuting klip kau usah Gua Gadein gitar Ketemen Buat apaan Gua ngomong syuting klip Tapi gua yakin Jadi Apa yang gua yakin Gua korbanin Yang penting Kalo sekarang gua lebih mikirnya Ketika digade Aku tebus Jangan sampe kaya dulu lagi gitu Gitu Digade kagaknya tebus-tebus Iya Nah jadi Apa yang gua udah yakin Itu pasti gua akan mati-matian Iya Ngorbanin ya Dari mulai super glad Sampai bikin shikaosan dan segala macem Sampai akhirnya ya udah buat gua Gua udah gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Dapet income Selain dari musik Ataupun nge-host Ataupun yang memang dalam dunia-dunia Kayak kita ngobrol kali ini Punya channel youtube aja ini Gara-gara pandemi Karena si anak-anak Si Adu ya Iya Punya channel Punya catatan si Bulu itu Gara-gara pandemi Kalo gak ada pandemi Gak akan kejadian itu bikin gitu Udah dari kapan tau Gua disuruh bikin itu Males Ditem dua tadi Aduh Aduh taruh lah Karena gua lebih fokus Aku pengen bikin album dulu Pengen ini dulu Pengen itu dulu Jadi gak Gak bikin kesana Sampai akhirnya Ada Alhamdulillah ini corona sebenernya Jadi punya channel youtube Gak gitu Cuman ya gitu Ketika gua udah jadi Kayak kasih Ke si Band Atau ke apapun yang gua kerjain Gua pasti jor-joran Gimana caranya ini bisa Kalo misalnya lu Percaya bakalan Kalo gua percaya nih Bisa gede nih Gua jor-joran Kayak yang gua yakin Pertama kali Waiting room bisa gede Itu gua Gua ngomong sama nyokap gua Bantuin nih Pasti ngetop Zaman dulu pasti ngetop Zaman dulu pasti ngetop Jor-joran Ma ini bantuin nih lah Buat rekaman Pasti ngetop deh Mak ini gua kan Apalagi punya duit Wah anak gua ntar ngetop Dibiayain aja Nih Kalo dihitung WR tuh band lu keberapa tuh? Kedua Setelah Eh Septic pertama Ya kan Di sela-sela septic Ada band-band iseng lah Makan anak SMA Gajelas Payudara namanya Kaka jelas habis itu mah Bukan nih Itu Waktu lah SMA Katanya sama Reja Almarhum King of Fools King of Fools Ya Tapi septic udah duluan Septic udah ada itu Gua udah dipenuhi septic Buat itu doang Buat Perpisahan kan Ya Si Reja Panggungnya disini Main bassnya dimana Bass yang nyolok Masih gayaan gua The King of Fools King of Fools Uang dari lagunya Socialdy kan Terus Ya payudara cuma cover-cover DRI Gitu-gitu Tapi yang bener-bener jelas Dalam arti bermusik Semipro ya Boleh dibilang Andeseptic Andeseptic pada saat itu Belum dibilang profesional Masih Profesional secara pangrok Iya-iya Gitu Yang lu secara passion lah gitu Secara passion Di waiting room udah pasti Awal-awal waiting room Soft title Sampai di waiting room propaganda Sebenernya gua masih passion tuh Asal nama band nya Jangan waiting room pada saat itu Itu kan gua kekeh Tetep pengen nama band nya Propaganda gua dari dulu Oh Waktu pas berubah jadi jazz tuh Satu dunia tuh Oh sebetulnya Lo offer gitu loh Kanan-kanan Ih itu tuh gua bilang Pake nama waiting room Kan lu udah beda ya Propaganda aja yang Cuma kayak lu kalah polling Kalah polling Kalah polling Gua tau sendiri polling Kalah di soalan ribet Jadi secara musik gua passion Tapi secara nama gua gak setuju tuh Tapi kan udah lah label dan segala macem Ya udah Ajar Lo main passion loh Sampai akhirnya album ketiga yang musik Gua udah gak ngikut sebenernya Album itu gua udah ngundulin diri Cuma Cuma Karena gua punya kewajiban kontrak sama Aquarius Dua album Mau gak mau gua harus ada dulu Di album kedua Di saat musik lagi rekaman Super Delet udah jadi Oh gitu Super Delet udah ada Di saat si album musik lagi direkam nih Makanya satu pun di lagu album musik gua gak ngikut Murupan sama iBob doang yang bikinnya Bener kalo gua liat Kreditnya udah nyambu-nyambur tuh Gua gak ngikut tuh segala macem bikin albumnya Yaudah Karena gua kewajiban pas album itu selesai Album itu di rilis Udah gua baru ngundurin diri Gitu Diantaranya tuh gak salah Lo bikin Kita listing nih Yang gua inget nih The Slides The Slides Anjir gua lupa Gua lupa Namanya Agus Kucoro Agus Kucoro Bawain Smoking Box Gilly Rock Dulu ya The Slides Terus Cangga Kulak Division Cangga Kulak Division Sama si Reza Amma Reza Keluain Jodivision Itu bisa gua bilang Grup cover Jodivision pertama Dari Jakarta dulu tuh ya Kalo Manggung Ampe Teguling-guling Teguling-guling Gua mau menghidupi arwah Ian Kurtis Ian Kurtis Dramernya jadi pendeta tuh Siapa? Donnie Meyye Ada teman-temannya sama gua Donnie Meyye Dramernya Cangga Kulak Division Terus ada Jiwa Oh ini Ini Lu inget aja tuh Atau Mas Yuli tuh Operatornya Kan gua yang katanya Gua bikin band baru tuh katanya Apa namanya Jiwa Terus gua dengerin kan Ininya kayak nikah-nikah gitu Kayak nikah-nikah gitu Dengerin Wih gue belum Darok gini Iya makin-makin gini Itu kemana berarti Seperti yang pernah Aku lewati Aduh Seperti Aduh Mas Diri gak tau tuh Mas Diri gak tau tuh Masih jaman harddisk cakewalk 8bit Masih pake 8bit rekamannya Itu Isinya cuma gua Sama Mas Yuli Mas Yuli itu operatornya The Massive Samson Samson Yang rekam Seringai pertama kali Sempet dibahas di podcastnya Seringai tuh Berandas juga Berandas juga Dulu di Dors ya Di Dors ya Sama dia tuh berdua gua bikin Itu yang dibahas sama Seringai Dia bilang itu Mas Yuli Mas kapan pulang Anu ku nyut-nyutan Mas Yuli itu orang yang tuh Nah itu Itu sama dia tuh Sama dia berdua Jadi gua Gua butuh pemain keyboardnya Halus tangannya kan Dia jago main keyboardnya Main pianonya Nah udah butuh Touching-touching Nikhil Makanya vokal-vokalnya dibikin Sok-sok Nikhil Tapi jadi kayak Baby Romeo Mas Yuli Anjir gua masih ada Gua gak tau gue Jiwa Nama Coffee X Anjir Apa lu ya Apa lu ya Ini Andre Panjul Andre Panjul Yang punya Stock Room Stock Room Records Step Forward dulunya Panjul Coffee X ini sebenernya project Project keren buat gua Drumernya Adit Agriculture Oh serius lu? Iya Drumernya Coffee X Drumernya Adit Agriculture Gitar sih Gitar sih Panjul Bering apa yang lu? Adisional Oh oke oke Adisional Bass? Bassnya Pantok namanya Oke Karena Pantok gua vokal Dan Coffee X tidak menunjukkan jati dirinya pada saat ini Sok-sok minor James Keenam gitu yang Iya Tool Atau Perfect Circle gitu lah Perfect Circle iya Jadi Sebelian itu project keren gitu Cuman ya udah begitu aja dikelar Rekamannya niat cuy Waktu itu kita rekaman Ngedatengin Boyat Boyat itu yayat Gitarisnya Jasad Sekarang udah hijrah Sekarang udah hijrah Dia yang nge-megang BK dan Pupen di jaman itu Ingenirnya Ingenirnya Kita datengin dia untuk rekaman Sampai seminggu dia di rumah gua nginep Sampai era rekamannya jadi Rilis kagak Apa kagak Sampai sekarang gak jelas Sayang Sayang Di Doors Udah di Doors Sempet dirilis satu lagunya single sama Ripple Magazine Yang bonus kaset Oh iya iya Sempet dirilis disitu bareng Ripple Udah ya Udah tau juga tuh master dimana ya Gak tau Masternya ada di Doors Tapi kan itu masih era pertama kali Master berasa di hilang gitu loh Doors bang Sudah gila tuh Udah sempet rekaman tuh ya Udah udah rekaman 4 lagu Udah manggung kan Udah manggung di Crashy Cars Iya Panggung di Crashy Cars Call Vx Sebenernya keren itu kalo jadi Disak orang-orang belum rame dengan post rock Metal Kayak gitu-gitu Call Vx udah kayak gitu Dengan ketukan Wah tul-tul abis deh Udah berapa lama tuh Udah Ya 2 bulan ulang itu band umurnya Masuk majalah Ripple Udah gak jalan Sayangnya sebenernya kalo pada saat itu Call Vx Ngerilis album buat gua Terus kita akhirnya gak ada kabar Slipkan semua Itu keren Ini kagak ngerilis album gak ada kabar Iya ini Jadi Gak denger juga Iya gak denger juga Udah masnya ing kan lo Udah udah lupa Ada lagi yang gua miss nih yang lain-lain yang gua Setelah Mak som Dirilis album Setelah kalau Vx Setelah�� spar Ya itu kan Asiat Project Ya abis itu Superglide tetep jalan Bisa superglide jalan lu bikin si Kausa nih Kausa waktu itu project project gua akhirnya bisa bisa ngebawain lagu metal dengan 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 skill pas-pasan tapi gua jadi belajar karena si personel kausannya nggak ada yang beko mainnya caguk-caguk semua anak-anak muda masa kini yang sekolah bikin nada kayak gini Om itu kalau gitu nadanya cadul banget jadi gimana misalkan gua bikin pattern jen 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 roro roro banyak banget kiri penyakit mana aja tuh bilang jadi jadi belajar gua di kausa gitu sampai akhirnya udah yang serius sih kausa sama si super glen beberapa bulan lalu gua ketemu sama si glen yang dulu pacarnya sofiala juba ketemu di salah satu studio lulusan fitpup umurnya udah 5-5 cuy karena kayak lo bayangin di atas gua jauh soalnya Bentukannya kayak gitu, cuma dulunya gue nget-ganteng banget Iya Tiba-tiba ketemu, Glenn, woih paham lu ngobrol-ngobrol Dia kayak, eh gue pengen nge-ban lagi nih, wah bener lu, lu mau nge-ban lagi Gue bikinin lah, yuk Gue bikinin, gue konsepin, pangrok aja, gini-gini, gue produselin nih, gila-gini Karena gue ngerasa lu salah satu influencer gue di era itu Yang membuat gue pengen punya pacar model tuh gara-gara lu salah satunya Yang gue bilang gitu, wah adik Isolahnya progenitor sebenernya, awal-awal mulai gerakannya gitu Akhirnya udah, gue ngobrol, yaudah gue bikinin, udah gue bikinin lagu Empat lagu gue bikinin, gue rekam, gue yang main drumnya, bassnya, gitarnya gue yang main, lu tinggal nyanyikan Nah itu menarik, bro, karena sepanjang gue kenal lu juga nih Terlepas dari fighting bro, kalo jempol banyak pacote ya Banyak pahalannya gitu Sama kayak berada sih Tapi kalo lu nge-band, gue liat lu mesti jadi sosok elite Dalam artian lu baik-dominant, itu valid gak pernyatanya? Ya Apa lu harus nge-iniin visi lu, yang ada di kepala lu, atau lu gak mau ngasih ruang untuk demokrasi? Kalo di Superglade sebenernya gue ngasih pattern dasar Pattern dasar gue kasih drumnya gini, rhythmnya gini, segala macem, gue kasih barang di studio Bo bikin itu udah pasti di di, apa namanya, di di di, apa misalnya di, di, di kompos lagi sama anak-anak Nah abis itu, cuma anak-anak Superglade juga udah bilang karena mereka emang pula dibilang yang bisa bikin lagu pada saat itu hanya dadi cuman terkadang dadi bikin lagu yang gak cocok dengan karakter superglide misalkan lagunya terlalu bling banget, terlalu angel and airwave gitu-gitu wah ini gak masuk ber yang mungkinin akhirnya delay echo nah akhirnya ditengahin lah kalo di superglide intinya gue hanya sebagai pemain karena yang bikin liling gak ada yang bisa hanya gue yang bikin nada lagu dan segala macem jadi akhirnya gue mau gak mau nge-lead untuk lagu ini harus jadi kayak begini tapi nanti arrangement leadnya lo isi dulu ber setelah dadi ngisi, oke ini pake, ini gak, ini ganti, ini pake, ini gak tapi gue gak bikin nadanya lo bikin lagi ngasih, nah ini pake ber, jadi gue kayak gitu kalo di kausa album pertama iya, gue album kedua justru gue hanya sekitar 30% wah itu yang ini siapa yang berperan? ada si vava gitarisnya sama Ivan, drumernya kan workshop di rumah gue jadi ketika workshop gue kasih nada-nada ketuaan buat mereka terus dari situ gue gini deh lu bikin ntar gue dengerin nanti kurang, gue pemerintah-pemerintah patokannya gue butuhin ini 4 kali, gue butuhin ini 3 kali mereka bikin tuh, nada mereka bikin nadanya radar hitamnya oke, ini bikin 4 kali jadi gue cuma gitu, mereka yang bikin semua akhirnya menurut gue tetep gue ngelit dalam arti ini 4 kali ini segala macem leadnya begini, coba isi lead kurang enak, ganti nah ini oke, part 1-2 pake, part 3 ke buang, buang ah su, susah co udah, akhirnya sampe gue seperti itu jadi, paling leadershipnya lebih kayak misalkan gue sangat, sangat, sangat penting yang namanya promosi dan segala macem sedangkan di anak-anak itu dari mulai anak-anak superglide anak-anak kawasan itu gak, gak apa namanya gak aware sama yang namanya gak tenang lo gurusin gak tenang lo gurusin, jadi gue, wah lu gini ya lu gini ya, lu gini ya, itu gue ngatur karena kalo gue gituin ya, boleh dibilang ya gak bergerak, kayak gitu nah kalo si Glenn and the Vicious Boys, karena memang Glenn juga cuma bisa nyanyi belum punya personil, yaudah gue bikinin aja dulu semuanya, nanti pas manggung tinggal ambil personil yang sekarang diambil dan baru udah rilis ya masalah ya? single belum, Glenn and the Vicious Boys paling dalam waktu dekat ini, gue beresin kaosa rilis dulu baru, tapi udah di post postnya, bodama cuma for free enggak, maksudnya lagunya udah ditaruh disitu ya? udah, udah udah taruh di instagram lagunya kalo emang buat gue sih, Glenn mah kayak projectan gue aja lah kalaupun manggung gue bentrok atar kaosa atau superglide si Glenn bisa ganti gitar setelah, gue hanya main gitar jadi masih bisa diganti secara instrumen kalo di kaosa sama superglide gue gak bisa, goodbye sambil nyanyi jadi tuh, si Glenn and the Vicious Boys ini lebih kayak proyek lo asalnya balas budi lah sama Glenn yang udah menginspirasiin gitu ya? asalnya kayak gitu, ya dia salah satu sosok yang yang menginspirasi gue di era itu, ayo gue bikinin Glenn gini nih, kasalnya kalo misalkan kayak tadi gue bilang manggung bentrok ya gitaris doang, ganti siapa yang main di gripnya juga gitu-gitu doang jadi pasti bisa diganti kalo di kaosa tuh superglide susah tuh ngaturnya makanya gue bikin konsep manajemennya gue gabung coi lo bikin gimana caranya, kaosa sama superglide tour bareng jadi tuh lah si tour superglide versus kaosa tuh harusnya jalan kemarin tuh jadi gue, baru jalan Jawa Barat aja harusnya lima, baru dua baru Cian Jerman Bandung, Sukabumi Tasik belum, Cirebon belum keburu Corona of Confirmity nih jadi berantakan nah, berkaitan sama si Glenn tuh tadi Bo gue tuh kenal lo tuh dari dulu terlepas dari apa namanya ya reputasi lo lah lo baru aja mungkin kalo orang yang kenal sama lo mungkin juga publik udah tau kalo war lo baru aja keluar dari kesulitan gitu kan terus baru aja mulai langkah lagi gitu tapi satu yang gue tau dari lo tuh lo tuh hatinya baik lo gak pelit orangnya bahkan cenderung gue bilang lo terlalu borosnya gak perlu terus kadang-kadang kalo ya itu tadi kalo misalnya lo pengen sesuatu lo bukan menghalkan segala cara ya lo pokoknya semua lo curahin deh tuh sampe kadang-kadang lo ngejual barang baru punya orang lo jualnya tuh si di gue mana? eh gue jual ke sana atau enggak itu bukan punya gue, orang gue beli dari si buluk cuma ya itu ya Bo, yang gue tau lo tuh hatinya baik, lo selalu siap untuk nolongin temen kalo misalnya gitu ada gak sih yang menurut lo reputasi, eh bukan reputasi apa namanya hal yang pengen lo benerin di luar sana persepsi lo yang salah tentang lo gitu hmm kalo yang di beneran mungkin masalah mabuk-mabuk gue gak pernah mabuk bukan gak pernah ya gak teruh ini terus ee anjay apa? lempek gitu reme Shimano reme Brembo sebenernya apa yang udah dipikiran lo lo orang mungkin saat ini tentang gue ee simpelnya gue bukan tipikal orang yang bener mereka bilang gue lumayan lumayan sangat-sangat boleh di itu sih menghalalkan segala cara itu boleh boleh menjadi bahasanya kadang-kadang kayak gue bilang tadi ada benernya cuman mungkin yang kebanyakan orang tau tentang gue sekarang gue A, gue B, gue C itu bener sih menurut gue maksudnya gue gak tau ya persepsi orang di luar negatif ke gue apa, gue kurang tau cuman maksudnya kalau memang gue boros iya gue humble iya gue tidak ada batasan antara gue dengan fans itu yang gue bikin dari awal bareng si superblad juga kita sama fans bikin gak ada batasan cuy biar kalau lu ada batasan lu di tengah mall atau dikejak-kejak orang lu mending lu bikin kayak temen aja fans tau kita manggung dia ada di bawah jadi gue bikin kayak gitu jadi dibilang humble iya dibilang pelit enggak, gue gak pernah pelit gue kalau punya duit tanya asusten gue punya duit 200 ribu abis 200 ribu nya gue pengen doain dulu jalan ngobul kalau misalnya lagi abis manggung kalau gak abis jual apaan tuh mau ngapain tinggal tunjuk dulu kayak pesen aja ada sekarang gitu punya duit nih manggung atau gue MC nih kadang-kadang hotelnya mahal mau keluar males mau lihat shop buntut 130 ribu gue tinggal 200 ribu padahal gue tinggal 200 ribu tapi emang udah seboros itu gue tadi nih kalau gue punya duit kemari gue bagi buku kari nih karena gue punya duit aja wah lah motornya nih 20 ribu tapi ya emang bener dibilang boros bener menghalalkan segala cara dalam arti tanah kutip menghalalkan cara untuk kebaikan nih ya sangat gue tiba-tiba ya tapi maksudnya ya itu sih boleh maksudnya sekarang kesempatan lu dapet kalau bisa dibilang kesempatan kedua untuk bus kesalahan itu bukan kebesin aman juga sih mungkin kalau permintaan maaf gue kayak dalam arti kehilafan gue ketika gue serakah gue sempat jadi orang yang serakah haus harta dan segala macem sampai gue hilaf itu mungkin ke beberapa orang yang pernah gue sakitin mungkin sudah aman juga sih dalam arti gue sudah sudah berdamai secara kehidupan cuman yang namanya permintaan maafkan boleh aja iya iya jadi kalau secara secara rukun warganya sudah sih rukun warga hahaha enggak aman kalau lo bisa ketemu sama diri lo versi lo yang zaman dulu bol kayak tarlo waktu kita lagi gini deh titik terendah lo kapan? titik terendah? 2 tahun lalu 2 tahun lalu sih masih bentar banget sih iya bisa gue jatuhin dong iya tarlo lagi nih lo bisa ketemu sama diri lo disaat itu 2 tahun lalu lo mau kasih pesen apa sama diri? lo ngomongin apa? sesimpelnya sih lo jangan serakah karena itu menurut gue jatuhnya itu karena pesennya itu karena gue serakah jadi lo iya kasarnya gini lo dikasih hati mau ampla kayak gitu kayak misalkan lo udah punya hidup yang cukup udah punya pendapatan yang cukup lo merasa kurang lo pengen lebih pengen lebih terus gitu sampai akhirnya lo gak lupakan lo kalo jatuh gitu iya iya jadi waktu itu tuh gak sih boleh dibilang gini gue sebulan itu bisa dapet duit 40 jutaan gak perlu harus gak perlu harus melakukan ini udah dapet 40 jutaan ya lo pengen lagi pengen dapetin 100 juta pengen dapetin pengen instan gitu jadi kayak gitu akhirnya 40 juta enggak malah lo punya masalah banyak jadinya kayak gitu nah dari situ kalo balik ke sana ngasih tau jangan serakah karena dari keserakaan gue itu gue hilang banyak harta keluarga anak wah hilang iya 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 emm kedepannya ini gue maksudnya tadi kita udah sempat ngobrol sebelum mulai tentang kausan ya ya menarik banget konsepnya tadi lo bilang lo mau bikin konsep 10 klip buat 10 lagu ya dan bersambung itu gimana lebih detail itu jadi si album yang kedua gue kemarin sempet bilang sama anak-anak karena oke single pertamanya si ini kita bikin ada scene band dan begininya abis itu single kedua ini 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 segala macem gak perlu ada band juga gak masalah jadi lebih bercerita aja karena buat gue sekarang lu kalo misalkan merilis sebuah band di era pandemi yang gak ada off airnya ya kan gimana caranya band ini tetap exist pemikiran gue adalah strategi promonya lu jalanin 2 bulan sekali ada apa yang baru iya kalo perlu sebulan sekali bulan ini ada video clip ini bulan kali ini ada story ini jadi diselah-selah video clip ketemu video clip kedua jadi chapter 1 chapter 1 setengah ada ini story yang cuma memainkan 2 sosok aja iya ya kayak gitu jadi budgetnya juga gak gede-gede aman yang penting kita punya kameramen dan editor udah aman dah jadi gimana caranya gue berpikir si kaosnya tetap jalan nih selama pandemi ya gue bikin lah konsep itu kalo syukur-syukur 10-10 nya ada video clip dan nanti juga ada kan film pendeknya tentang si tentang si di Una In Paper Tum ini yang sebenernya artinya satu untuk selamanya bahasanya latin jadi kayak horror Una In Paper Tum satu untuk selamanya selalu untuk selamanya hahaha ya tapi udah gue bikin song horror itu wah nusuk-nusuk bunyi kak mendara-dara nanti ada story sininya flashback si cewek itu siapa si sosok jubah merah ini siapa si sosok jubah merah ini siapa tapi bernaitan sama lagu-lagunya konteks kalau konteks liriknya enggak jadi yang gue jual disitu jual lagunya juga jual storynya juga oke story yang berbeda karena nanti lagunya kaosnya ini hanya dipakai sebagai back sound nanti di filmnya iya web series tuh iya kita orang-orang lagi di rumah lagi punya apa-apa nonton channel youtube talk show dan ada apa merchandise ngeluarin apa itu yang gue pikirin sih kaosnya peng 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 kalau di superglad dia udah ada sponsor mau rilis merchandise udah ini yang di rilis aja kalau superglad nah kaosnya kan belum ada nih bener-bener DIY nah lu harus begini-begini kalau di superglad besok kerjasama sama Moro Claude yang bikin pesetan-pesetan baju rilis terus kerjasama sama sepatu rilis kerjasama jadi udah ada udah ada produk yang dikeluarin sama superglad gue udah tenang superglad tinggal ditunggu di telepon eh main ya di sini main ya di sini yaudah tinggal main ya kan nah ini butuh nih jika kaosnya untuk di push lagi karena belum sebesar itu iya nah gimana caranya supaya supaya bisa eksis di era pandemi itu lah gue bikin lu hapian sama superglad atau sama kaosnya apa bermusiknya kalau bermusiknya ini jujur gue secara 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 eh teknis gue udah kesen sama superglad udah aman tuh oh iya udah setahu lo mau nengok ke sana juga udah cenyum lo acuuu kalau di kaosnya serius banget anjing salah gak ya kalau susah-susah mainnya iya gua gak bisa pisah tuh gua gabung terus si kaosnya belajar dari si superglad si superglad si superglad belajar juga dari si kaosnya itu yang gue ambil sampai akhirnya tour itu gue jalanin bareng gue bikin tour bersama di salah satu band doang kaosnya main ada satu band itu superglad eh gitu gitu nah terus gue bikin kayak apa namanya bikin kayak gimmick dalam arti gue punya 2 kepribadian nih di 2 band ini iya gue bikin dandanan gue beda attitude gue di panggung beda lu bayangin gue abis anggung makaosa diiringin ada ada seling satu band 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 oland atlas gimana ya ya kan itu gue harus ke mobil dulu untuk nonton dono kasino indro untuk nonton Mr. Bean supaya mood gue ke superglad senyum-senyum lagi koordinat kelarin iya wala lo emang kaosa naik cool cuy mau kata orang pambolok iya coba pangan tapi emang itu gue bikin gitu itu gue panggung kamu lo digantronin kamu lo digantronin kamu lo digantronin oke ini buat kalian semua yang bawa-bawa iya lebih disitu kalo superglad senyum gue yang coy gue ga debron tapi ketawa-tawa iya orang yang tau gue agaknya kaget ketika gue makaosa tapi itu gue bangun karena lama-lama akhirnya orang tau oh lu lagi makaosa nih gak usah diteriakin makbuluk pas gini gak konggung wah lu gitu udah gitu ya jadi emang gue bangun kayak gitu nah akhirnya gue bikin lagu gue kepribadian tapi mood kan kebawa ketika lo kalo usah marah-marah liriknya iya ketika lo kelaran masih superglad lu masih anjing, masih bete hehh mobil-mobil-mobil pake banget handphone gue maksud youtube co, mister beat sampe gue senyum-senyum kalau gue masuk naik iya kalo kata mood gue di superglad ngambek nanya iya maksudnya kan lagunya fun kayak gitu-gitu menjiwai hehehe apa segitu ya juga ya iya tapi emang itu kan berarti dedikasi lo ya gue heem kalo lo lo tarik ke belakang kayak lo bilang waktu lo jaman lo lagi kecil ya lu statement lo kayak gue pokoknya mesti berhasil jadi rockstar menurut lo sekarang level ini udah nyampe belum waktu masih belum belum secara materi ya belum ya nah yang itu apaan yang udah nyampe ini berarti lo gak perlu kerja lagi berarti gue cita-cita gue gue pengen punya studio sendiri studio rekaman sendiri record label sendiri gue gue punya dalam arti ehh studio rekaman dan record label itu udah pasti satu kesatuan kan iya jadi ketika gue udah punya itu gue udah bisa memproduceri band banyak iya dalam arti ehh cita-cita gue memang jadi ngeproducerin band yang gue suka nah ini boleh gue produserin kayak gitu kayak hal-hal kayak gitu nah itu baru gue jadi rockstar sekarang sama lu gak bayar gak bayar cicilan hehehehe lu masih cicilan kontrakan cicilan handball waduh rockstar dari mana nih bayar cicilan lu lu gak ada cicilan lu punya studio musik wah maru iya 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 belum start cewek gimana satu aja satu aja hahaha ya besok pula kalau gitu ehh terimakasih mulutnya ampit ke studionya nama-nama kita nanti bakalan ada eh gak tau tuh sebenarnya sebelum ini yang kita pokoknya ada akan sesuatu deh antara discuss sama catatan sebelum akan ada sesuatu oh iya pokoknya kita berduanya dulu ya ya pokoknya ini belum gak kenapa discuss bisa ada karena berduanya juga harusnya berduanya hahaha ramahannya tapi gue juga bisa ada begini karena bantuan dari pihak cinemaster iya ada aples tuh disuruh nonton kita bisa kenalan pas lagi ini deh pas lagi edisi khusus kita bikin studio di apa namanya edisi di belakang layarnya deh behind the scene boys betul betul pokoknya ini terang sana karena bulu juga yang waktu itu dibilang tadi mau bikin berdua nah juga kayak cinemaster gitu deh pokoknya gue siap nanti kita bisa bikin eh as kita bikin episode barengan barengan kolaborasi dan sukses juga buat cabosnya thank you dan juga mimpi untuk rockstarnya amin amin iya iya thank you semuanya yang udah mantengin thank you buat mantra ayam gepret mantra bisa di pesen disini nanti terus juga deringinnya minyumannya tandemannya berdua dan kita ketemu lagi di episode diskusian berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you vulkas thank you